Disik doa waktu pagi Kami sangat membutuhkan kuasa roh kudusmu Tuhan Kiranya hadir dalam hati kami masing-masing Agar kami boleh mengerti setiap pekabaran yang akan kami terima pagi ini Berfirmanlah Tuhan Kuasai hati kami dengan kuasa roh kudusmu Karena kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Matius 20 ayat 28 Firman Tuhan berkata Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri Kristus datang ke dunia ini untuk hidup bagi orang lain Bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani Jika Anda berjuang untuk menjalani hidup sebagaimana dia hidup Maka Anda sedang berkata kepada dunia Lihatlah manusia Golgotha Anda menuntun orang lain ke dalam jalan kebenaran Oleh ajaran dan teladan Saudaraku Dosa yang dimanjakan sampai ke tingkat terbesar Dan yang memisahkan kita dari Allah Dan menghasilkan begitu banyak gangguan rohani yang menular Adalah kecintaan diri Tidak ada cara kembali kepada Tuhan Kecuali dengan penyangkalan diri Dari diri sendiri kita tidak bisa melakukan apapun Namun melalui Allah yang memberi kekuatan kepada kita Kita bisa hidup melakukan kebaikan kepada orang lain Dan dengan ini menghindari jahatnya kecintaan diri itu Kita tidak perlu pergi ke negeri-negeri kafir Untuk memperlihatkan keinginan kita Mengabdikan segalanya kepada Allah Dalam kehidupan yang berguna Dan tidak mementingkan diri sendiri Kita harus melakukan ini di lingkungan rumah Di gereja Di antara mereka yang bergaul dengan kita Dan dengan orang yang berurusan bisnis dengan kita Tetapi di jalan-jalan kehidupan biasa Disitulah diri harus disangkal dan dijaga tetap merendah Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Paulus bisa berkata Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut 1.15.31 Mati setiap hari bagi diri sendiri dalam hal-hal kecil Kehidupanlah yang membuat kita menjadi para pemenang Kita harus melupakan diri dalam keinginan Untuk melakukan kebaikan kepada orang lain Banyak orang kurang mengasihi orang lain Gantinya melakukan tugas mereka dengan setia Mereka justru mencari kesenangan sendiri Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Allah dengan tegas memberikan tugas kepada para pengikutnya Untuk menjadi berkat bagi orang lain Dengan pengaruh dan sumber daya yang mereka miliki Dalam berbuat kepada orang lain Suatu kepuasan manis akan dialami Suatu kedamaian batin akan menjadi pahala yang memadai Ketika digerakkan oleh keinginan tinggi dan mulia Untuk melakukan kebaikan kepada orang lain Maka mereka akan menemukan kebahagiaan sejati Dalam pelaksanaan berbagai macam tugas kehidupan dengan setia Ini akan membawa lebih dari sekedar upah duniawi Karena setia pelaksanaan tugas yang setia Dan tidak mementingkan diri diperhatikan oleh para malaikat Dan bersinar dalam catatan kehidupan Di surga Tidak satu pun akan memikirkan diri sendiri Tidak juga mencari kesenangan sendiri Akan tetapi semua dari kasih yang murni dan sejati Akan mengusahakan kebahagiaan dari setiap makhluk surgawi Jika kita ingin menikmati masyarakat surgawi di bumi yang menjadikan baru Maka kita harus dipuasai oleh prinsip-prinsip surgawi disini Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk hari yang baru Kami boleh menikmati hari yang baru ini dengan engkau Yesus Dengan membaca, merenungkan akan firmanmu Biarlah engkau akan mampukan kami untuk mengerti setiap firman yang sudah kami dengarkan Dan hari ini akan menjadi hari yang perlu berkat bagi kami Karena kami percaya Tuntunan kuasamu selalu menjadi bagian kami Kami rindu untuk berbuat bagi Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Melakukan yang terbaik bagi sesama kami Inilah doa kami Tuhan Sempurnakanlah yang kurang Jawab sesuai kasih keruniamu Karena kami berdoa dalam nama Yesus Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!